Intro Bukalapak dipastikan bakal melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI Bukalapak telah menerbitkan prospektus di koran bisnis Indonesia dan perusahaan marketplace itu bakal melepas 25% saham ke publik jumlah itu setara dengan 25,8 miliar lembar saham dengan nilai nominal 50 rupiah harga saham dilepas pada kisaran 750 rupiah hingga 850 rupiah perusahaan yang berdiri sejak 2010 itu mengincar dana segar 21,9 triliun rupiah dengan demikian Bukalapak akan memecahkan rekor IPO di Indonesia sebelumnya rekor itu dipegang oleh PT Adaro Energi TBK atau ADRO dengan 12,2 triliun rupiah Bukalapak akan menggunakan 66% hasil dana IPO untuk modal kerja dan sisanya untuk entitas usaha rinciannya adalah PT Buka Mitra Indonesia 15% PT Buka Usaha Indonesia 15% PT Buka Investasi Bersama 1% PT Buka Pengadaan Indonesia 1% Bukalapak PTI LTD 1% dan PT FiveJek 1% Perlu diperhatikan investor bahwa Buka Lapak sejak 2018 masih mencetak kerugian bersih Rugi komprehensif perusahaan pada 2018 mencapai 2,2 triliun rupiah pada 2019 naik menjadi 2,8 triliun rupiah lalu pada 2020 turun menjadi 1,3 triliun rupiah kini fokus perseroan adalah memberdayakan UMKM offline dan online melalui penggunaan teknologi misi perseroan adalah membantu semua orang untuk membeli dan menjual barang dan jasa dengan akses yang adil tulis Bukalapak Direktur PT Anugrah Mega Investama Hans Kui menilai daya tarik saham Bukalapak pada IPO mendatang masih tinggi sebab tren sektor teknologi memang tengah diminati pasar meskipun merugi sebenarnya tetap menarik karena teknologi sektornya sedang naik perusahaan teknologi itu orang ekspek untuk jangka panjang katanya Hans mengatakan Bukalapak akan mengembangkan bisnisnya demi mendapat profit hal itu sebagai bentuk tanggung jawab karena telah dimiliki publik di sisi lain dana segar dari IPO pun dapat digunakan untuk bahan bakar ekspansi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.